Intro Halo Mabro ketemu lagi di channelnya si Muni Kita kali ini akan ngebahasin ngerelan Mabro untuk mainan game RPG Yang jelas masih modifier dan cross platform di game nya bro Gambarnya cukup menarik cukup hebat banget Tapi kalau yang punya PC kentang punya handphone kentang Kayaknya kalian harus cepet-cepet nabung untuk main game ini ya Spesifikasinya udah gue masukin di deskripsi Biar kalian gak penasaran juga kita langsung review game nya dalam 10 menit ke depan Kalian jangan skip dan ikutin aja Semoga ada informasi yang menarik dan memang bikin kita mau maininnya ya bro ya Di awalan kita ketemu untuk pilih karakter dan gue kaget banget ya Bentuk-bentuk karakternya itu unik-unik Kita bisa milih anak kecil, remaja, sampai orang dewasa, bahkan orang tua ya bro ya Dan bentuk keunikan ini kadang-kadang bikin gue geli ya Karena saking detailnya ini grafik, GG banget Sampai gue sendiri juga jijik liatnya Ada beberapa karakter yang kita pilih yang kadang-kadang Tidak terlalu bagus ya bentuknya ya Ya karena gue manusia, kalau kalian memang jenis burung atau ikan boleh bisa pilih karakternya Kalau gue sih anak gadis aja karena kebeneran gue pake ID nya ID anak gue ma bro Jadi gue bikin ini si Asna untuk karakter dari animasinya Bener-bener sungguh sangat detail Nah dia pernah diikat rambutnya kayak gini ya mamanya nih bro Kita bisa sesuaikan juga dengan mukanya Kalau kalian jago gambar ke jago grafis Kalian pasti akan mudah banget untuk menyamakan dengan karakter yang kalian pengen Dan terlalu lebay juga untuk masalah pakaiannya Kita pake yang biasa aja Karena memang game ini bener-bener open world Jadi harus ada aroma-aroma adventurnya dari karakternya ya Pilihan rambut, warna semua bener-bener bebas Disistemkan RGB dan bener-bener kalian bisa pilih Tidak dipatok ya warna tertentu Kita kasih nama dan langsung next step mam bro Berangkatlah kita ke dunia dan kita pilih beberapa bagian belahan Benua yang akan kita pilih Cuman ini karena gue mainnya di PC Jadi agak sedikit sulit untuk menggerakkan fiturnya Mungkin ada kelemahannya sedikit disini ya Gue belum tau juga untuk cara pindahin gimana caranya untuk pake joystick ya bro ya Ini gue pilih Westmont Gue bukan orang barat Kita cari East Nah ini East Lagi hot tuh katanya Lagi hot bro Lo masuk aja dan kita coba Apa ya Kita coba turunkan Di shot shot bentar Shot segeran Ada pake terangannya Oke Shot shot Oke ini kita pilih tempat kita berbuki mungkin ya Kita turun Nah ini lah Nah ini lah kayaknya Deket hilir sungai Deket gunungan Seberangnya lautan Keren lah bro Kita langsung berangkat aja nih disini ya Grafisnya memang agak berat ya bro Semoga tidak mengecewakan Nanti di gameplaynya Oke kita diturunkan Dari langit Cuy Wih Gak lah itu orang-orang semua Yang menang Wih Oke ini keterangannya Mirip playground mah bro Kita diturunkannya langsung Dari langit Dan kita suruh kontrol Untuk turun Ini gak ada parasit Gak mati kali Ya udah Ketester Itu ada tombol navigasi Jadi di belah kiri Di belah kanan Untuk buka menu Item Inventory Kemudian ada Building Crafting Itu udah pasti lengkap disitu ya Kita coba aja satu-satu Mana yang terbaik Kita sebenarnya tinggal ngikutin tutor aja Tapi Lebih enak kita langsung bahas Dan apa kekurangan dan kelebihan Makasih buat teman-teman yang udah support Sekali kemarin Ngasih tau adanya game keren ini bro Kita Kalau ada waktu kita bisa mainin bareng-bareng ya Walaupun memang progresnya pasti gak mudah Oke Turun ke dunia Dan kita sudah Ada di lembah Perbukitan Kita suruh Ngejalanin classnya dulu Oke Si Bella ini Bella ini pembantu kita bro Dia yang memberikan semua misi Ataupun informasi Mengenai permainan game ini Waduh Loading Rendernya cukup lama Di RX 570 yang gue punya Jadi mungkin kalian kalau bisa sih Di atas RTX 1060 Ti ya Kalau enggak 3060 lebih GG lagi Dan dari secara basic Untuk volumenya oke keren lah Cuman gue lebih utama sih Dari grafik Gue coba pakai ultra Memang keren banget Tapi agak-agak berat pada saat Masuk map baru ya Pasti ya Tapi gak apa-apalah Karena gue lagi bikin konten Gue usahin semaksimal mungkin Biar kalian juga nyaman Lihatnya ya bro ya Oke Let's go Kita harus lihat Bentuk settingan Apakah ada untuk joypad Ataupun Untuk Apa Settingan Secara Normalnya Selain keyboard Aduh Gak ada bro Nantilah kita cari Apakah ada plug-innya Ataupun apa Kita cari aja informasi Kita ngikutin class Yang jelas sih Selalu ke Jitha Kalau kalian bingung Itu ada bela Yang selalu membantu Maafan Kita crafting dulu Untuk anak panah Yang harus kita buat Katanya Oke Sip Ini kita berarti Bisa nyari kayu Pohon Coba kita tebal Aja GG Cuy Lihat dong Anak gadis Bang pohonnya Gak tangguh Oke Udah naik level Kita coba Untuk Panen Harvest Harvest Tanamannya Buat apa Parasit Fiber Oke Fiber Itu berarti Buat tembok Setau gue Di adventure Untuk Bikin rumah Rumahan Fiber Butuh Banget Untuk Kayu Ataupun Bambu Awas Neng Ini Makanan Kita harus Gather juga Mungkin ini Pasti dibutuhkan Dalam petualangan Kita nantinya Sebelum kita Bermukim Kita belum Tahu Batu-batuan Apa yang Paling penting Untuk armor Ataupun Untuk Kebutuhan Rumah Kita harus Bikin dulu Disini Untuk Buildingnya Kita Cek Inventory Yang udah Sesuai tutorial Kalian ikutin Disini Ada Campfire Campfire Ini Bakal Menjadi Checkpoint Kita Sepertinya Karena Gue Lihat Tetangga Sebelah Udah Kedua Bikin Juga Ada Kebeneran Di map Ini Banyak Juga Yang Main Ya Walaupun Serper Serper Paling Bawah Yang Direkomendasikan Karena Serper 102 101 Dulu Yang Ramainya Orang Indonesia Sekarang Udah Penuh Kita Gak Bisa Masuk Bro Kita Panggil Pet Pet Oke Ya Gak Garing Garing Amat Harus Jalan Ya Ada Pet Dan Pet Ini Ada Bar Darah Otomatis Pasti Dia Harus Dikasi Ransum Ataupun Apalah Makanan Ya Biar Bisa Tetap Kaminah Fit Resort Ini Ada Produce Fungsinya Oke Mantap Maget Mabro Kita Bingung Bingung Kalau Misalkan Mau Manfaatin Fitur Ini Kita Tinggal Jelajahi Aja Tempat Yang Sudah Dikasih Tanda Tuh Bro Jadi Ada Kelebihannya Di Game Ini Kita Gak Terlalu Tersesat Banget Cuman Yang Jadi Masalah Kita Belum Tahu Untuk Masalah Fitur Pendukung Lainnya Dalam Battle Tapi Nanti Kita Buktiin Aja Apakah Skill Slash Ataupun Kombonya Itu Menarik Keren Kita Ada Untuk Teleport Return To Camp Wey Kita Gak Usah Jalan Balik Jauh Jauh Ya Bro Kita Bisa Langsung Pakai Menu Teleport Langsung Ke Camp Berarti Ketempat Api Tadi Kita Punya Oke Berarti Ya Sip Gak Apa Si Biped Nanti Tinggal Gua Siu Lagi Untuk Manggil Ya Bro Ya Dan Kita Harus Masak Untuk Masak Ini Gue Gak Tahu Belum Tahu Menunya Seperti Apa Yang Jelas Asal Dulu Aja Dua Bahan Digabung Entah Jadi Apa Gak Gak Apalah Mending Coba Masak Untuk Nyesain Quest Nah Ini Kita Coba Bunuh Salah Satu Monster Yang Terlemah Kita Lihat Karena Kita Pun Masih Lemah Ini Kalau Ngelihat Selintas Permainan Berantem Ininya Mirip Banget Genshin Impact Tapi Ya Mungkin Satu Produk Kali Ya Daerah Negara Ini Gak Bisa Ditahan Sampai Oke Itu Gak Gimana Gue Ngeluar Ini Asal Pijit Aja Bro Lanjutin Ini Adalah Menu Untuk Bikin Rumah Ternyata Kita Harus Bikin Rumah Bro Yang Pak Jelasi Kita Harus Nyalain Dulu Ob Itu Adalah Patokan Untuk Basic Dari Dasar Rumah Berarti Semua Orang Harus Naktifin Dulu Ob Cahaya Bulat Kristal Baru Bisa Nyusun Untuk Apa Namanya Keperluan Keperluan Material Building Ini Pasti Bahan Pokok Kayu Dan Batu Kolum Laminate Ini Adalah Dasarnya Biar Setara Sejajar Aja Kali Ya Oke Ini Kebenaran Gue Adanya Di Daerah Rendah Ya Jadi Otomatis Gue Butuh Yang Yang Ini Papan Yang Tidak Terlalu Tinggi Nah Ini Ada Keunikan Lain Dari Game Ini Gue Bisa Punya Mesin Ding Dong Alias Untuk Mini Game Kita Masuk Kedalam Kita Aktifin Terus Kita Cek Juga Ini Cukup Menarik Bro Banyak Banyak Fitur Yang Dia Keluarkan Gue Mau Cobain Spring Trial Aja Dulu Yang Dari Awal Karena Gatau Yang Lain Kita Kita Coba Challenge Kita Kayaknya Harus Bumuh Antion Anjir Antion Dibumuh Oke Kita Masuk Ke Mini Game Ini Gatau Apa Hadiahnya Yang Jelas Kita Di Timing Selama 5 Minit Oke Kita Aktifin Dulu Totem Totem Ini Tersebar Di Berbagai Belahan Bunia Jadi Kita Bisa Cari Juga Mungkin Itu Ada Misi Tersendiri Nanti Airnya Seperti Biasa Gua Buruk Tapi Digimnya Ini Keren Banget Mungkin Nanti Bisa Di Upgrade Dan Gua Udah Bayangin Untuk Upgrade Senjatanya Kita Harus Keliling Dunia Untuk Cari Item Item Seperti Giyok Atau Apalah Entah Ini Ada Juga Untuk Ngebunuh Karakter Orang Bentuk Barusan Cuma Bentuk Lampion Gua Coba Masuk Lagi Digimnya Ini Cukup Ini Nantang Oke Dia Baru Nge Banyak 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 Ya Mungkin Ada Bossnya Nanti Ini Kayaknya Ada Bossnya Karena Disitu Dikut Dengan Leah Roberts Ini Bossnya Wow Awas Lucu Juga Ya Gue Mau Pake Bikimin Karakter Beruang Nanti Lucu Beruang Bayi Yang Kecil Oke Gak Terlalu Susah Mungkin Karena Memang Di level Awal Aja Gak Tau Nanti Pada Saat Level An Tinggi Memang Udah Selun Selun Banget Gak Bisa Mati Gak Coba Pake Pedang Pedang Bawaannya Itu Memang Pasti Gak Terlalu GG Tapi Lumayan Keren Juga Sih Mantap Nah Ini Doang Lemahannya Gue Gak Tau Kalo Udah Kijit Dua Kali Tiga Kali Dia Kalu War Kombo Sendiri Ya Bro Gak Bisa Di Stop Itu Kalo Pinggir Jurang Mati Oke Kita Buka Ada Beberapa Yang Kita Pick up Oh Ya Itu Adalah Fitur Fitur Yang Gue Bahas Yang Menurut Gue Sangat Penting Harus Kalian Tau Walaupun Kalian Bisa Ngikutin Tutornya Dan Ada Beberapa Item Pembelian Top Up Dan Ada Yang Bisa Dikita Claim Reward Untuk Quest Harian Ataupun Level Seperti Biasa Untuk Game Cross Platform Ini Pasti Ada Misi Pemberian Harian Kita Lihat Senjata Senjatanya Yang Memang Harus Kita Cari Ataupun Kita Beli Ya Keren Keren Sungguh Disayangkan Kalo Kalian Gak Coba Coba Main Ya Bro Ya Tapi Nyesuaikan Juga Untuk EOS Dan Android Kalian Bisa Cek Di Deskripsi Video Ini Untuk Spesifikasinya Tapi Gua Yakin Lu Gamer Gamer Semua Tuh Gak Mungkin Pake Yang Potato Pasti Keren Cuman Gua Bingung Juga Karena Ini Server Paling Bawah Pasti Orang Orang Indonya Sedikit Banget Banyak Orang Luar Gak Masalah Kita Ketemu Di Next Video Thanks For Watching Dan Jangan Sampai Lupa Untuk Like Dan Subscribe Nya My Friend See you Dadah Bye Bye